Inilah sosok jemaah haji tertua se-Indonesia tahun 2023 yang bernama Harun. Ia masuk dalam kuota keberangkatan haji lanjut usia atau lansia tahun ini. Kakek yang usianya sudah mencapai 119 tahun ini merupakan warga Dusun Karangduak, Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pemekasan, Madura. Di balik kebahagiaannya terpilih sebagai calon jemaah haji yang berangkat tahun ini, rupanya kakek renta ini mempunyai cerita pilu dalam perjuangannya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Pasalnya, kakek Harun sempat berdagang ayam kampung ke sejumlah pasar di Pemekasan dan Sampang dengan mengendarai sepeda ontel kesayangannya. Saat melakukan aktivitas berdagang ayam, ia mengaku sering ditipu pembeli yang membayar dengan uang palsu. Padahal uang hasil penjualan ayam itu ia niatkan ditabung untuk biaya keberangkatan haji. Kakek Harun memang bukan berasal dari kalangan berada, namun perjuangannya untuk bisa mengincakan kaki ke tanah suci patut diacungi jempol. Pada tahun 2017 silam, ia menjual tanahnya untuk mendaftar haji. Di tahun itu, kakek Harun membayarkan uang muka sebesar 29 juta rupiah melalui Biro Penyelenggara Haji dan Umroh yang tak jauh dari desanya. Lalu, pada 29 Januari 2018, berkat hasil menabung dari penjualan ayam, kakek Harun kembali menyater uang sebesar 8 juta rupiah. Untuk melunasi kekurangan biaya pendaftaran haji ke Biro tersebut, kakek juga harus merelakan dua sapi betina kesayangannya yang telah dipelihara selama dua tahun untuk dijual. Hal itu ia lakukan setelah mendapatkan kabar masuk kuota keberangkatan haji lansia tahun ini. Oke Tribuners, itulah informasi yang kusampaikan di Hit & Hot edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!